Nah, jadi hari ini kita bakal cobain makan kuah hotpot yang isinya tuh cabai semua Kamu bayangin deh, ini kita daging lapis cabai Masukin ke cabai lagi Nih ya tuh cabainya Ini bener-bener berlapis cabai Yuk, langsung Cheers Andar guys Hai semuanya Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik, baik, baik Hari ini kita lagi ada di mana nih, Grace? Hari ini kita lagi ada di Hongyun Hotpot Betul Adanya tuh di daerah Gulf Island atau Pantai Indah Kapuk Jadi dari pik kalian tinggal nyeberangin satu jembatan, di sebelah kanan ada dia Dan ini tuh baru selesai hujan, jadi kita tuh pas banget kalau makan yang rebus-rebus ya, Grace? Betul Jadi kita mau makan hotpot nih di sini Nah, Hongyun itu artinya tuh good lah Kabar baik Beruntung Beruntung Hoki Hoki Oh, itu dia bener Gitu Nah, jadi hari ini kita bakal cobain makan kuah hotpot yang isinya tuh cabai semua Dan gede banget nih, segini nih Gede banget ya Gede banget, seru Tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyanyain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita ya Jadi siapin makanan kali ya Kita makan bareng-bareng yuk Yuk Jadi ini tempatnya tuh bagus banget guys, gede banget, ini sampai tiga lantai Terus nuansanya tuh kayak Chinese, Chinese gitu, jadi kayak berasa ada di negara Cina nih Terus begitu masuk, kita tuh disambut sama suara orang main bencek Kita liat-liat Jadi ini alat musiknya dipetik-petik gitu Dan setiap hari kalian bisa dengerin nih kalo kalian datangnya tuh sore, sekitar jam 5 sore Lagunya tuh syahdu banget, berasa lagi ada di negara Tiongkok guys Nah seperti di hotpot kebanyakan, disini tuh sausnya kita bisa ambil sendiri Tapi tetep harus ada protokol kesehatannya, jadi harus pakai masker pas mau ngambil Salasnya tuh banyak banget, bahkan dikasih kayak resepnya gitu guys kalo kita mau salah-salas jenis tertentu Misalnya Sichuan flavor atau Hong Kong style itu dikasih tau pakenya apa aja Tuh Kuahnya udah dateng guys Wah Ini yang kuah malah ya mas ya Iya betul ya Ini isinya cabai semua, kan dia Jadi kuahnya itu raksasa ya, gede banget Raksasa banget Semuanya cabai semua, aku penasaran Liat ada dasarnya gak Tuh Tuh Itu bener-bener cabai semua dan warnanya merah Ini boleh dimakan gak sih cabainya, gede? Boleh lah kalo tahan pedes mah Jadi ini tuh gak cuma ada cabai doang, gede Dia tuh ada biji-biji malahnya atau peppercornnya Iya Ini yang bisa bikin lidah kita sampai mati rasa Iya Nah ini udah dateng beberapa makanan kita plus kuah kita yang cabai Ini kuahnya wangi banget ya Wangi banget, segar banget dan pedes-pedesnya berasa Tapi disini bedanya nih ya, disamping-samping ini tuh ada penyedot asapnya Iya Jadi lihat tuh asapnya tuh gak ngebul ke muka kita Jadi gak bau Bener-bener, yaudah kita cobain lagi yuk Langsung Aku udah penasaran banget nih Tadi kita pesen daging Ini dagingnya Ini dagingnya tuh udah dilapisin sama cabai, sama minyak malah Iya, jadi rasanya pasti pedes banget Tapi ini belum matang, jadi kita harus masak lagi Ini tebel banget nih dagingnya nih Oh ini sumpit buat masaknya dikasih nih Kamu bayangin deh, ini kita daging Lapis cabai, masukin ke cabai lagi Jadi cabai pangkat dua Lihat tuh cabainya Ini bener-bener berlapis cabai Terus udah gitu kita celupin Serius, masukinnya ke cabai lagi? Iya nih Jadi sembari makan, sembari belajar masak Tuh guys, cabai-cabai dari dagingnya malah turun ya ke bawah Digantikan cabai-cabai dari kuahnya Wow Langsung taruh di mangkok Ini aku kasih kuah Wah, kamu siap? Cuma ini gak cuma pedes doang guys Ini rasanya tuh ada asin burihnya juga Iya, betul Waduh ini biji malahnya beneran gak pelit, banyak banget Iya, banyak banget Jadi pencinta malah pasti seneng banget nih Bawin kuahnya ya Wah Waw Wangi Segar banget Makan yang panas-panas gitu kayak Apalagi tadi abis hujan ya Hmm, begitu digigit Sensasi malahnya tuh kayak sedikit kayak mentol ya Iya Adem-adem gitu digigit Mulut Yuk Langsung Cheers Mandar guys Gampang putus kayak empuknya Empuk banget ya Dan marinasi cabainya tuh langsung berasa Karena begitu digigit Rasa cabainya tuh masuk ke dalam ya Pedesnya Pedes tapi enak gitu loh Kita langsung pakai saus yang ini kali ya Ini saus yang tadi kita udah bikin salah satunya Yang pakai sesame sauce Tuh Wuduh Ini yang tadi ala apa? North West North West tuh ya Jadi kita tinggal ikutin panduannya aja tadi Langsung cobain Ini dagingnya sih Yang ini bener-bener Dagingnya kalian harus coba sih yang ini Karena lembut dan menurut aku bumbunya unik banget Aku nggak pernah nemuin bumbu yang pedes-pedes kayak gini Pake bumbu ini enak Tapi kalo nggak pake bumbu juga udah enak banget ya Udah berasa mala banget Dan kuahnya itu nggak terlampau pedes guys Jadi walaupun berasa malanya Masih gurih dan bisa diminum gini Tuju Langsung nih cobain yang kedua Ini black tofu Black tofu Tahunya hitam loh Kayak Abu-abu gitu lucu banget Mungkin pakai karkol kali ya Oke coba Lanjut ini Ini apa nih? Perut ikan Perut ikan Atau orang Chinese bilangnya Hipiao Bentuknya kayak gitu Kayak kulit tahu Ini aku masukin jamur juga ya Jamur boleh Ada jamur shimeji Ada jamur shitake Oke Nah ini juga sayurnya kita pesen yang klater Dapet apa aja tuh? Baik banget ya Ada kangkung, ada sawi putih Bok choy Bok choy Biar ada hijau-hijau nya guys Sayurnya seger-seger banget ya Bener-bener hijau nya tuh sehat gitu loh Sehat banget nih Gak bolong-bolong Fresh banget Kita langsung cobain nih perut ikan Wow Buat kamu nih Mau Perut ikan ini rasanya Seru banget Enak banget Kita mana dulu nih? Aku pertama mau cobain tahunya dulu sih Black tofu Biar asap-asap seru banget sih Black tofu Cheers! Makan bareng Begitu masuk mulut aku langsung Karena teksturnya emang beda sama tahu biasanya ya Kayak lebih padat gitu ya Lebih firm Terus ada wangi Fermentasinya tuh berasa Tapi gak asem tahunya Tahunya gak asem Lebih kayak legit gitu ya rasanya ya Kenyul Hampir kayak daging Kenyul bener Kalo pake kuah yang ini Ini tuh udah enak gak usah pake sambel-sambelan Iya bener-bener Keren kalian lihat nih Perut ikannya Sampai nyerep kuah dari malahnya tuh Mantap Makan bareng guys Hmm Begitu digigit Kuahnya langsung meledak ya Dari dalemnya Iya bener banget Karena udah nyerep ya Kesi perut ikannya itu Ini aku tadi bikin racikan sambel Aku campurin aja semuanya Udah enak ya? Jadi sebenernya bebas lah Tuh 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 Aku sih saranin Gumbunya itu cobain satu-satu dikit-dikit Biar kalian bisa Mix and match ya Yang mana yang pas sesuai selera nih Iya betul Terus ini nih Lihat kudu dari tadi udah ngeliatin Oh iya Ini namanya usus bebek Udah Tuh kayak gini bentuknya Kita masukin ke kuah mana dikit ya Mangkoknya dong brad Oh iya Ini tuh mangkoknya terbuat dari es Biar dia selalu fresh Ini kita bawa usus bebeknya sini Aku belum pernah tuh nyobain usus bebek Panjang banget ternyata usus bebek Biasanya usus ayam Oh cepet banget tapi tuh Usus bebeknya Ternyata dia menciut setelah direbus ya Iya Ini Makan barang Enaknya Ternyata garing guys Iya kayak ada tekstur garingnya gitu ya Iya Enak banget Mirip usus ayam lah sebenernya Mirip lah Nah ini kita udah cobain kuah malanya Kita melipir sebentar ke meja sebelah Buat cobain kuah lainnya Yuk Yuk Nah ini dia kuah kita yang tiga rasa Ada jamur, tomat, sama chicken Yang paling spesial artinya disini yang kuah jamur ini banyak Plumnya juga Ada biji-biji merahnya namanya kice nih Kice Ini rasanya tuh pasti menyehatkan banget ya Iya betul banget Di dalam badan tuh Ini ada beberapa jenis daging-dagingan Betul Ini seafood platter keren banget kan Penataannya tuh Nah ini ada ikan Terus udah gitu ada scallop juga Ini juga cumi Disininya Dan ini yang ditusuk-tusuk aja sate ini udangnya Nah disini ada daging-dagingannya juga Dari tadi kita pesen beberapa daging yang cabai Yang ini yang polosnya Nah ini short rib Jadi kalian liat nih Dagingnya cakep banget ya Iya Lemaknya itu bener-bener berjaring-jaring Nah yang ini katanya namanya itu apa tadi Kolagen Kolagen Jadi dagingnya itu lemaknya lebih banyak Tapi lemaknya itu Bakal lebih gurih sama lebih crunchy di mulut Katanya gitu Katanya gitu Kita coba aja Kita langsung aja masukin dagingnya Mau kok yang mana dulu? Jamur dulu kali ya Jamur dulu Ini katanya yang paling spesial Cukup dimandi-mandi dingin aja Iya Biar masih lembut Ini dagingnya kualitasnya bagus punya ya Jadi kalo agak sedikit pink-pink gitu Masih oke Justru makin guri-guri Ini aku punya kayak udah nih Udah siap banget nih Uh sampe berasep-asep Makan bareng guys Menurut aku ini kombinasi lemak sama daging yang pas kena tuh Antara daging sama bagian fatsnya Itu seimbang banget Jadi kurih Terus melalai di mulut ya Bener banget Tapi gak terlalu yang kayak banyak lemak gitu Enak banget Dan kuahnya tuh wangi banget ya Wah kuahnya ada manis-manisnya juga Aku gak mau rusak kayak sambal sih Iya bener-bener Gini aja tuh Udah enak Wah Wah kuahnya gila Bener-bener enak banget Udah bener-bener sendiri anget sebadah Apalagi ini pake rempah-rempahnya sama jamurnya nih Coba ini Wow Ini lihat guys Yang penasaran banget karena namanya kolagen loh Uh tipis-tipis Untuk lemaknya Uh guys Kolagen Tadi aku agak bingung Pas chefnya bilang crunchy Terlalu tuh emang ada tekstur crunchynya gitu loh Ya kayak makan ager ya Kayak makan ager tripang gitu yang Kayak urat lah sedikit kayak urat campur lemak Uh enak banget Jadi tuh putih-putihnya bukan kier lemak ya Iya Emang ada kolagennya itu ya Jadi bagus buat kulit Nah ini kuah tomat pake Kembang tahu Langsung ambil disini Uh kuah tomatnya juga kamu cium deh Bener-bener Bener-bener kuah tomat Iya asem-asem gitu Kocok dikit pake ini Set Ini kuah tomatnya wanginya tuh bener-bener Asem manis Seger gitu ya Iya bener Ini aku diatasnya Kalo aku diatasnya mau kasih Nah siap Kembang tahu aja kok menggiurkan banget Makan bareng guys Makan bareng Wah tomatnya juga enak guys ternyata Nah sekarang kita mau cobain Kuah ayamnya Coba saring ikannya grad Siap Langsung Gila lembut banget ikannya Wow Dan sama sekali gak amis ya Hmm 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 Aku mau kuah yang mana? Aku mau cobain kuah yang chicken Aku kuahnya deh Kuahnya dulu nih Kuah ayamnya Kuahnya kayak bening-bening kekuningan gitu ya Bening tapi dia lebih Lebih kayak orange gitu warnanya tuh Iya Yuk Langsung Enak juga Berasa bener-bener Taldu ayam ya Taldu ayam bener Burinya pas Kamu harus milih antara yang tadi Sama tiga ini Kamu paling pilih kuah yang mana? Malah sama jamur Aku jamur sama ayam Ayamnya gila Enak banget Dan biasa tuh ayam tuh Kuah yang gak diperhitungkan ya biasanya Iya bener-bener Sup ayam kan biasa aja ya Cuma nih kalo kalian coba Bener-bener kuah ayamnya tuh Legit dan kental banget Oh by the way mereka juga banyak promo tau Iya mereka banyak promo Ada cashback Nah jadi kalo kalian jadi member Misalnya nih kalian top up 10 juta Buat misalnya makan setahun tuh Nah kalian bisa dapet cashback 2,5 juta Lumayan tuh 25% langsung ya Iya lumayan Pokoknya untuk promo-promonya Sama tempatnya Alamannya segala macem Kalian lihat aja di description box di bawah Oke Nah kita celupin udang ya Udang Kudi kuat paman Oke Ini udangnya Aku langsung cobain Udangnya fresh banget Udangnya fresh banget Begitu digigit kayak berasa lagi pergi ke Pulau Serim Apa tuh adanya tuh? Laut banget Laut banget Udangnya Langsung Tunggu Manis banget Kualitas daging-daging disini parah Bener-bener aku harus ancungin 4 cengpol 2 cengpol 4 cengpol Nah ini untuk Kalo nanti kalian udah selesai makan Dessertnya tuh masing-masing orang dapetin ini nih Es Hongyun Oh Kayak semacam jelly gitu Seger banget keliatannya Aku mau cobain lah Walaupun belum selesai makan Tapi aku penasaran Wah Wah seger Di atas ada kacangnya Dan katanya disini free juga Es cream Iya bener Jadi kita salah satu penggemar makan hot pot yang kayak gini ya Hot pot Betul banget Dan dengan opini kami Menurut kamu gimana? Keren Enak banget Dan yang beda dari tempat lain ya Menurut aku kuahnya tuh udah bener-bener gurih Sampai aku jarang banget nyentuh saus disini Karena kuahnya sendiri udah gurih banget Dan kuahnya tuh gak terlampau asin Jadi misalnya kalian mau minum setelah makan dagingnya Mau minum kuahnya tuh masih bisa dan Nyegerin gitu ya Betul banget Dan kalian jangan lupa cek detailnya di bawah Jangan lupa like videonya kalo kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya Selamat makan Enak banget ini